Kami panggil finalis syarhil Qur'an Putra Regu S012 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S012 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital dalam mengimplementasikan Islam Rahmatan Lil'alamin Regu S012 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital dalam mengimplementasikan Islam Rahmatan Lil'alamin Cek cek suatu dua Bismillahirrahmanirrahim Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin sebangsa setanah air Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah Semoga kita senantiasa Dalam menaungan Rahmat dan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Hadirin sekalian Pluralitas merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang multikultural Hal ini merupakan peluang sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang jauh lebih maju Merespon hal itu Islam mengajarkan moderasi beragama yang dewasa ini Mendapatkan tantangan serius dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi Khususnya media sosial Sisi positif yang diberikan media sosial Membuat manusia memiliki akses kemudahan Dan percepatan dalam berkomunikasi Serta mendapatkan informasi Namun di sisi yang lain hadirin Dampak negatif Tidak dapat dihindarkan Kita bisa melihat fenomena dunia maya saat ini Betapa mudah hoax Caci maki Hingga sumpah serapah untuk saling menjatuhkan Terjadi antara sesama umat beragama Dan sesama anak bangsa Pada tahun 2024 ini Riset yang dilakukan oleh Monas University Dan aliansi jurnalis independen Indonesia Mengatakan bahwa Ada sekitar 182 ribu lebih Unggahan yang berisikan kasus kebencian di media sosial Hal ini diperkuat dengan survei tentang penetrasi internet Indonesia Tahun 2024 Yang dilakukan oleh asosiasi penyelenggara internet Indonesia Menyebutkan bahwa Pengguna internet di Indonesia Mencapai lebih dari 221 juta Atau 79,5% Dari keseluruhan populasi penduduk Dan dari 221 juta tersebut Total generasi Z dan generasi milenial yang mengakses internet Adalah 65,2% Atau lebih dari separuhnya Kenyataan itu hadirin Membuktikan Betapa besar potensi paparan hoax Ujaran kebencian Yang berujung kepada intoleransi Dan disintegrasi sosial Karenanya timbul pertanyaan Bagaimanakah penguatan moderasi beragama di era digital Yang diajarkan oleh Islam Untuk itu hadirin Kami berdiri saat ini Bertiga saling mengisi Bekerja sama untuk mengurai kalam ilahi Merangkai kata Dengan berbagai diksi Mengemas syarhil Quran Dengan tema terkini Yang berjudul Penguatan moderasi beragama Melalui platform digital Dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil'alamin Sebagai landasan awal Firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 143 Sebagai berikut A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Baqarah selamat menikmati selamat menikmati yang maha pengasih maha penyayang demikian pula kami telah menjadikan kamu umat islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul nabi muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu hadirin berdasarkan ayat tersebut terdapat satu sifat yang disandarkan kepada umat islam yaitu umatau wasato apa maksud dari ungkapan tersebut imam at-tabari dalam tafsirnya jami'ul bayan an ta'wili'ayil kur'an jilid 3 halaman 141 mengatakan bahwa arti wasato adalah al-khiyar yang berarti pilihan kata al-khiyar berhubungan dengan kosa kata bahasa Arab lain yaitu al-khayir yang berarti baik jadi umat islam bukan hanya umat pilihan tetapi juga umat yang terbaik diantara umat pilihan lalu hadirin bagaimanakah menjadi umat yang terbaik diantara umat pilihan imam at-tabari melanjutkan penjelasannya pada halaman 142 bahwa al-wasat berarti al-jus'ul ladhi huwa bayna qorofair yang berarti bagian yang berada di tengah-tengah dua titik ekstrim dan di era digital saat ini hadirin ada dua hal yang sering terjadi yang pertama informasi dibentuk sedemikian rupa sehingga meskipun benar diumbar secara berlebihan sehingga bukan lagi bentuk aslinya tujuannya adalah meraup sebanyak-banyaknya pembaca karena semakin banyak pembaca maka semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh penyampai informasi yang kedua informasi dibuat se ekstrim mungkin tanpa peduli itu bisa memicu perpecahan dan keresahan tujuannya sama adalah meraup keuntungan finansial sebanyak-banyaknya oleh penyampai informasi kedua hal ini yang disebut dengan clickbait bayangkan hadirin ada saja pihak tertentu yang rela mengorbankan persatuan dan kesatuan demi keuntungan finansial pribadi na'udhu billahi min zalik mungkin ada yang berkata saya melakukan tindakan berlebihan untuk membela agama saya itu adalah bukti kecintaan saya kepada agama saya ingatlah dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan dianggap sohi oleh Ibn Majah disebutkan bahwa Hindarkanlah sikap melampaui batas dalam beragama karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karena berlebihan dalam beragama Profesor Dr. Yusuf Al-Quradawi dalam kitabnya As-Sohwatul Islamiyah Bainal Juhud Wat-Tatarruf ada enam tanda sikap berlebihan dalam beragama yang pertama fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat yang lain yang kedua mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka dan yang ketiga memperberat yang tidak pada tempatnya yang keempat bersikap keras dan kasar yang kelima buruk sangka terhadap manusia dan yang keenam terjerumus ke dalam jurang pengkafiran dan menyalahkan yang berbeda apakah kita lebih senang mengkafirkan sesama muslim padahal ulama-ulama dahulu justru mengislamkan orang kafir apakah kita lebih senang bersikap keras dan kasar terhadap sesama daripada menebar kasih dan cinta semuanya semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berlebihan dalam beragama karena sesungguhnya risalah islam yang dibawa oleh nabi muhammad salallahu alaihi wasalam adalah risalah kasih tak pilih kasih ajaran sayang tak alam kepala dan semangat cinta yang luar biasa sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 berikut lantunannya وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَتَلْ لِلْعَالَمِينَ وَمَتَلِّلْا عَلَمِينَ وَمَتَلِّلْا عَلَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam maha benar Allah yang maha agung atas segala firmannya Buya Hamka dalam karya besarnya Tafsir Al-Azhar jilid 6 halaman 4650 menjelaskan bahwa bentuk rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah keseimbangan ajaran Islam antara jasmani dan rohani bukan demi kesenangan rohani jasmani diabaikan bahkan bukan karena alasan ukrawi yang duniawi dikorbankan penafsiran berbeda tapi semakin memperkuat Islam sebagai agama rahmat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Laits As-Samarqandi dalam tafsirnya Bahrul Ulum jilid 2 halaman 445 bahwa rahmat Islam bukan hanya untuk manusia tetapi juga jin bahkan manusia bukan hanya yang mu'min tetapi juga yang kafir hadirin penguatan pesan-pesan moderasi beragama saat ini harus banyak disuarakan di media sosial kita harus mengambil peran penting dalam kampanye moderasi beragama dengan pengemasan pesan yang menarik dan penuh warna di berbagai platform digital seperti tiktok, youtube, podcast, blog, instagram, dan lain sebagainya lantas bagaimanakah menerapkan semangat keberagamaan yang moderat? Muhammad Muhammad Quraish Sihab dalam bukunya Wasatiyah Wawasan Islam tentang moderasi beragama yang diterbitkan oleh Lentera Hati tahun 2019 memberikan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar seputar ajaran Islam yang kedua dengan pengendalian emosi dan yang ketiga dengan kuas padaan dan kehati-hatian kehati-hatian itu penting untuk ditanamkan perkuat fitur verifikasi dan label informasi oleh sumber yang kredibel di media sosial sebab godaan setan untuk mengajak manusia keluar dari sikap moderat selalu datang dari berbagai arah sehingga waspadalah 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 saudara seiman sekeyakinan sebangsa satu cita satu asa dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa semangat moderasi dalam beragama merupakan hal penting di tengah suasana genting dan menjadi strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan sehingga moderasi menjadi jalan terbaik untuk menyeimbangkan meneguhkan dan menjebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin bagi sesama dan antarumat beragama dengan menggunakan dan menempatkan platform digital sebagai sarana interaksi dan komunikasi yang adaptif saat ini sebagai penutup mari kita sikapi dan hiasi keragaman di Indonesia dengan indah dan bijaksana dengan lebih mementingkan introspeksi bukan menghakimi dengan mengedepankan toleransi bukan arogansi serta tetap mawas diri bukan jaga agensi setuju hadirin marilah bersama merawat keberagaman ciptakan bersama suasana perdamaian hormat menghormati dan saling toleransi cukup sampai disini sekian terima kasih dan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih